Dari formasi selanjutnya, Presiden Jokowi Dodo meresmikan peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event. Kebunan ini diharapkan memperbanyak event yang digelar, serta meningkatkan minat pariwisata. Presiden Jokowi didapikin sejumlah pejabat, diantaranya Kapolri, Jendral Listio Sigit, Panglima TNI Jendral Agus Subianto, Ketua KY Amzulian Rifai, Jasa Agung SD Burhanudin, dan Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan Jokowi menyinggung travel and tourism develop indeks Indonesia naik, namun masih kalah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Salah satu cara untuk meningkatkan travel and tourism adalah dengan menggelar banyak event berskala internasional, mulai dari konser hingga event olahraga, sehingga kemudahan perizinan perlu dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian. Kita hanya, kita tahu di travel and tourism development index Indonesia naik peringkat dari peringkat 32 menjadi ke-22. Tapi kita masih tertinggal. Kalah dengan Malaysia, dengan Singapura, Thailand, dan yang terakhir kita kalah juga dengan Vietnam. Meskipun naik, tapi kita hanya di urutan kelima ASEAN. Objek-objek parisata di Indonesia memang, kalau dibandingkan dengan negara yang tadi saya sampaikan, sebetulnya masih sangat bagus-bagus yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.